Oke bareng, coba latihan teriak dulu. Coba Pak, teriak Pak. Oke, tinggi ya. Namanya segini kira-kira ini nanas beneran-berani nggak ya? Soalnya aku agak sedikit khawatir tadi pas lagi dia duduk. Soalnya pucet kira-kira nanas beneran-berani nggak ya? Soalnya aku agak sedikit kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Halo Mama Hit. Sekarang apa sama Svarga lagi di depan? Kita lagi mau main-main seru ya. Kita mau main ya. Seru, seru, tas dulu. Tapi kita nggak cuma berdua. Soalnya Svarga punya babysitter baru. Panggil dong. Mbak, mbak sini dong. Nih, lagi magang. Nanti Mama Hit ikut itu ya. Ikut pula ya. Kira-kira oke apa nggak? Halo. Hai, ini dia babysitternya. Hai, Svarga. Agaknya semangat ya kayaknya. Hei, aku babysitter baru kamu. Kita main-main hari ini ya. Tas dulu dong. Yeay. Kok mukanya takut gitu Svarga? Jadi mungkin ngeliat kecantikan aku terpanah kali kak. Gimana kamu? Kau lihat aku deh, cacap belum pilih babysitter? Ini kamu kegayaan deh. Ih, babysitter juga harus gaya. Oh, gitu. Jangan masukkan nih aja enggak ya. Babysitternya juga aku juga gaya. Betul ya deh. Oke, oke. Gimana Mama Hit? Udah cocok belum? Ini nggak cocok deh kamu. Ih, cocok tau. Hari ini tuh aku menawarkan diri aku untuk menjadi babysitternya Svarga. Karena aku pengen bisa belajar gimana caranya untuk ngurusin anak yang baik. Sekarang aku juga bayang ngajak-ngajak Mbak Yusfaga. Akhirnya kita memutuskan pergi ke depan untuk main. Eh, kamu kan minta-minta aku datang ke sini nih ya. Emang kamu di sini mau naik apa? Iya, pokoknya hari ini aku mau main mainan yang seru, yang serem. Pokoknya yang paling serem aku berani. Ini aku seru misalnya. Yang seru boleh, yang serem jangan dong. Emang kamu berani? Coba bantai ke teman-teman. Kita sekarang mencoba ke permainan yang pertama. Kira-kira si babysitter ini lulus semagangnya enggak ya? Ayo kita jalan. Eh, sebentar, sebentar. Iya, 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 iya. Karena kan ya, ini kan cuacanya agak panah. Terus? Terus aku tuh kan kakinya masih sakit-sakit tutup. Iya, terus? Gimana kalau kita enggak jalan kaki? Tuh, kita naik itu tuh, motor itu tuh. Ya ampun, Nas. Namanya juga jalan-jalan hidupan. Namanya juga jalan-jalan. Harus jalan kaki, Atuh. Ya jangan Atuh, nanti tes warganya. Tes capek kan? Seharga mau naik motor itu enggak? Mau enggak? Kita bumbum-bumb nge-nge. Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Oh, mau. Yaudah deh kalau gitu. Aku tuh mengerti memang kawar anak kecil itu apa. Ini babysitternya manja banget. Ayo cepetan kan? Tiba-tiba nih, pas kita mau jalan kaki. Eh, ternyata aku nemuin dulu nih ada motor yang bisa dipakai buat siling-liing itu. Jadi biar enggak capek. Maksudnya kan aku ngerti baik supaya Kak Donita sama Farid itu enggak capek. Jadi akhirnya membutuhkan naik motor ini dia. Ternyata dia males. Dia lebih milih pakai skuter yang ada di sini. Skuter yang disediain sama Duvan ini. Kita pakai ini Kak Donita ya. Emang kamu bisa pakainya? Ya ampun, di rumah mah aku dari kamar ke kamar manja juga pakai kayak gini. Ya ampun, lumayan segede apa anak? Ya ampun, segede banget. Cuma tiga petong. Eh, bintang dulu. Tapi kan tadi sesuatu bawa itu, bawa stroller itu gimana? Ya ampun, karena aku tuh babysitter yang kayak udah canggih banget. Tenang aja, strollernya udah aku. Suka naik gini? Enggak, aku titipin di tempat penitipan barang. Oke, aman ya. Beneran aman ya? Aman, beneran aman. Kita jalan-jalan. Selamat menurut saya. Selamat menurut saya. proseczen apapun, menurut saya. Selamat menurut saya. Sekarang ya. consol ya. ini seru banget Aduh tetep Aduh Nita kita naikin yuk kontang anting nas kan bawa anak-anak ihh gapapa coba kita turun dulu aja yaudah kalau gitu paga titip sama icus ya ya paga sama icus ya babysitter senior aku aku tanggir ya babysitter senior aku tanggir ya Aduh Nita berani ga naikinian berani lah ini ya sebenernya jangan malu-maluin nanti disana Nita turun ya berani ga ya berani lah cuma nyoni doang maka titip emang kamu berani ya elah mau naik 10 kali juga udah tuh nih giuran kita sekarang oke di situ aku seneng banget excited banget karena itu kayaknya mainannya seru muter-muter gitu dan aku pikir itu mainannya biasa aja ga menyerangkan kamu sengaja bawa gopro ya iya ini biar kita kan dokumentasi biar bisa kelihatan ya ampun ini babysitternya luar biasa banget masa dia udah sengaja nyiapin aku kan babysitter zaman tau kan änger 2 kamu ketika nanti ga jadi dikawin witness gantuman �물 akhirnya aku main lah tuh sama donita Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Akhirnya aku main lah tuh sama kak Donita. Waaaaaay! Yeay! Waaaaaay! 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 Aduh, papi ko nih! Papi aku! Makin tinggi ha! Waaaaaay! 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 Makin tinggi! Waaaaaay! 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 Aduh, papi aku! Papi aku! Waaaaaay! Karena aku banyak gaya nih, aku mainnya tetep pengen pake topi. Biar aku pas lagi selfie tuh tetep oke, tetep kece. Eh, taunya pas udah main tuh pas muter-muter, tiba-tiba tambah tinggi-tambah tinggi, topi aku terbang. Eh, gimana Nas, oke gak? Ntar dulu. Ah, topi aku terbang! Ah, gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Kok bisa? Aduh, gimana nih? Eh, topi aku. Gini aja deh. Iya, abis kamu, Mak. Ini sih petangkilan, gak mau diam. Bukan gitu, tadi aku udah menikmati aja semua itu. Wah, itu tau-tau topi aku terbang. Ayo, kaburun cari topi aku. Eh, udah gini aja kalo sampe gak ketemu, nanti kalo misalkan yang nemuinnya cowok jadi suami kamu. Kalo cewek jadi calon istrinya calon suami kamu gimana? Ya gimana, Kak. Kalo cowok mending cakep. Kalo gak cakep gimana, Kak? Oh, iya udah. Yuri cari yuk. Yuri cari yuk. Nah, pas udah kelar aku langsung cari-cari topinya. Dimana-mana gak ada aku udah panik. Masalahnya tuh topi minjem punya mbak gigi. Jadi kan aku gak enak kalo misalnya hilang. Lagi Nana sama ribet ya. Udah tau mau main puter-puteran begini, pake-pake topi. Aduh, ngerjain banget. Kelemparnya dimana? Pak dulu, cari dulu puter-puter nih. Mana ya? Ada yang liat tapi gak? Tapi jatuh. Tapi... Makasih ya, Bu. Alhamdulillah gak jadi ngegantiin. Ini topi minjem lah salahnya, Kak. Ini siapa? Kenyanyi mbak gigi. Ya ampun. Akhirnya ketemu, ditemuin sama ada anak kecil. Dan bentuk terima kasih aku, akhirnya aku traktir beli es krim lah si anak itu. Eh, tadi kamu udah nunjukin aku topi ya, Dewey. Makasih ya, Dewey. Eh, kamu mau di traktirnya sama aku. Ayo. Eh, ay. Nanti senangin gak? Tungguan es krim. Yuk, Cili. Tante beliin. Karena udah ngasih tau tapi enak. Tadi si Nana seribet banget pake acara mau traktir es krim dulu. Kita kan ini jamnya sebentar lagi juga tutup. Nas! Jangan lama-lama. Eh, Nas jangan lama-lama ya. Kan kita masih mau main. Si swarga kasian nungguin lama. Kasian ini adeknya kita beli es krim aja dulu satu. Oh ya udah. Kamu mau rasa apa deh? Mau rasa coklat, stroberi, atau rasa yang pernah ada? Bagus. Eh, anak kecil ya. Gak boleh gak boleh. Rasa apa? Ada rasa apa ya? Coklat. Mau apa? Tira sama enggak. Coklat. Yang mana? Ini. Orang. Yang warna-warna. Oh, yang warna-warna. Yang rembok. Ya udah, makasih ya. Makasih ya. Mana uangnya? Berapa, Bu? Rp14.000. Oh, Rp14.000. Oh, Rp14.000. Oh, Rp14.000. Oh, uangnya? Aduh. Sampatnya mana ya, Pak? Tadi kayaknya bawa duit deh. Wah, Kak. Tinggal di mobil ya kayaknya, Kak. Mana ya, Kak? Ya ampun, kamu kerja baru sehari magangnya. Masa udah mau minta dibayarin lagi? Jadi kamu gak bawa? Bukan dibayarin, maksudnya minjem dulu. Nanti kalau honor syuting ini udah turun, aku beranti ya. Gede. Ibu. Gakasih. Cepet kan, jangan keliatan sama orang. Bentar ya, Be. Kakak, bayar dulu ya. Gak bohong-bohong. Itu aku yang bayar tau. Enggak, Kakak. Ternyata Mama Hits itu gak bawa duit. Jadi intinya yang beli neskrim anak itu, itu aku. Udah, Bu. Ya. Makasih ya. Makasih ya, Kak. Nanti aku ganti ya, Kak ya. Makasih ya, De. Makasih ya, De. Sampai ketemu. Nah, udah selesai ngasih es krim. Ya udah akhirnya sama Kak Donita diajak lah aku naik halilintar. Tapi Kak Donita masih kurang seru, aku yang yang lebih menantang lagi ya. Beneran? Beneran? Tadi kurang seru. Kurang, itu kayak cuma buat mainan anak umur 10 tahun. Enes bagus banget sih nih. Aku kasih yang lebih seru, yang lebih menakutin, yang lebih menantang. Awas aja kalo sampe kamu ketakutan ya. Enggak, ayo aku mau berani. Ayo, come on. Nah, disini aja udah kita berit disini. Ini, Kak. Iya, kamu bilang kamu mau yang menantang. Nih, kamu harus coba ingin ini halilintar. Berani gak? Berani lah, ini mah cemen. Berani lah, aku mah berani banget naik halilintar. Aku kan memang ajarkan kepada keluarga, kalo udah besar harus pemberani kayak kakak nanas ya. Berani emang, Paga? Oh, berani. Masa sih? Berani. Naik itu berani. Berani tapi mikir. Oh, berani tapi mikir. Yaudah, Kak Donita yuk kita naik. Suarganya kita titipin aja lagi. Ayo. Iya. Yaudah, ayo Kak Donita. Ayo. Aku gak berani, aku baru operasi ini. Aku gak mungkin banget naik. Biarin aja biar nanas naik. Jadi ceritanya, pura-puranya nih aku mau ikutan dia naik. Padahal nanti dia sendiri yang naik. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Kita samperin tante nanas terus bilang, Tante nanas semangat ya. Gimana? Semangat. Gimana? Semangat. Gimana bilangnya? Semangat. Ayo, yuk. Nah, udah sampe dihalilintar. Aku sengaja tuh taro dia di paling depan. Terus aku bilang aku duduk di belakang. Ayo, Kak. Iya nih aku pilihin kamu dari paling depan biar aku nanti paling belakang. Soalnya paling belakang itu nanti paling berasa. Masa sih? Iya lah. Kalau paling depan. Paling serang depan. Ah, bilang aja ga berani paling depan. Ya aku di paling depan itu biasanya paling cemen. Jadi yang paling berasa itu yang belakang. Seru. Yaudah aku di depan, Kak Donita di belakang ya. Oke? Semangat ya. Bye. Semangat. Nah, Nas. Nas, aku di sini ya. Kak Donita. Oke, aman ya. Semangat ya. Ya. Semangat ya, Nas. Oke. Nas, hati-hati ya, Nas. Ya. Kita kemana nih? Ya pun. Gak apa-apa. Kamu kan berani. Aku kan habis operasi. Tadi aku pikir-pikir, kayaknya aku gak mungkin. Jadi aku semangat yang kamu di sini. Ya kan. Semangat ya. Gak bisa. Udah, udah yang lain. Pada nungguin ya. Pada nungguin ya semuanya ya. Ma. Ini kita kali nih. Udah kan. Jangan lupa. Kira-kira. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Kasih. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Mas pengamannya udah ke Koji. Eh, Kak Donitanya gak naik. Dia malah dadah, dadah, Nanas. Dadah, Nanas. Dia malah ngejahalin aku. Dia turun dari hal lintar itu. Sedangkan aku disuruh naik itu sendirian. Mas pake brush on dulu Hati-hati ya Nas Semangat Nas Namanya kira-kira ini Nanas beneran berani gak ya Soalnya aku agak sedikit khawatir tadi pas lagi dia duduk Soalnya pucet kira-kira Nanas beneran berani gak ya Terima kasih telah menonton